Ini adalah sebuah kepercayaan dan Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman amat luas di bidang pemerintahan, di bidang perekonomian, di bidang usaha sehingga beliau memiliki jam terbang yang luar biasa. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK dan dukungan ini menguatkan pesan kami bahwa kami ini serius menjalanin amanat sebagai calon presiden, calon wakil presiden. Dan keseriusan itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan adanya rencana yang kita wujudkan untuk visi misi yang mudah-mudahan kalau semua baca tahu bahwa itu solid. Kemudian kedua, kami juga serius berkomunikasi dengan seluruh masyarakat. Jadi adanya dukungan dari Pak JK, sebuah amanat besar dan kami berharap insya Allah nanti akan punya dampak yang cukup besar pula di dalam proses kampanye ke depan. Akankah di dalam waktu Jekas ada pertemuan dengan Pak JK? Nanti diatur. Mungkin masuk ke timnas ambil Pak JK? Pak JK memiliki peran yang besar. Beliau sekarang menjadi ketua PMI, ketua DMI. Bagi kami adanya dukungan dari beliau itu sudah jauh lebih besar. Anies menyatakan rasa terhormatnya atas dukungan tersebut usai menghadiri perjamuan dinner natal di Golden Leaf Restaurant, Jakarta Utara pada Rabu 20 Desember 2023. Ia mengungkapkan bahwa dukungan dari JK memberikan kekuatan tambahan dan meningkatkan seriusitasnya dalam menjalankan amanah sebagai capres. Anies menegaskan keseriusannya dengan merancang visi-visi yang komprehensif. Ia berharap dukungan dari JK akan memiliki dampak positif yang besar dalam kampanye serta mendapatkan dukungan lebih lanjut dari masyarakat. Demikian jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya.